Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Adrian Seles Rismi dari Yamaha Semberhmas Motor Jabodetabek dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang spesifikasi yang dimiliki oleh motor jenis Maxi Sport Scooter atau dengan nama lain adalah All New RX 155 Connected 2021 All New RX 155 Connected 2021 sangat digemari bahkan dicari oleh semua kelangan masyarakat terutama di Indonesia dan sangat terkenal di se-asean dimana motor ini memiliki power weight ratio nomor 1 untuk kalangan skuter 155 apa sih kelebih yang dimiliki oleh motor All New RX 155 Connected ini salah satunya adalah sudah dibekali dengan adanya Blue Core dan VVA yaitu teknologi Blue Core dan VVA ini untuk menjaga mesin 155cc tetap efisien bahan bakar dan tenaga serta trucks maximum di setiap putaran mesin ya artinya dengan adanya Blue Core maka kita dapat menghemat konstruksi bahan bakar minyak hingga 50% kemudian All New RX 155 Connected tipe S sudah dibekali dengan adanya Anti Load Braking System artinya dapat mengurangi terjadinya tergelincir di perjalanan dengan adanya ABS maka kita dapat mengontrol penghariman yang lebih maksimal saat kita bermanfaat salah satu keunggulan dari motor All New RX 155 Connected ini adalah sudah menggunakan yang namanya Y-Connect artinya bisa terkoneksi langsung dengan smartphone dimana fitur-fitur yang dimiliki oleh Y-Connect ini adalah salah satu rekomendasi perawatan yaitu memberikan rekomendasi perawatan baterai serta penggantian oli mesin yang dapat diatur secara mandiri kemudian juga memberikan informasi tentang konsumsi BBM yaitu membantu pengguna menganalisa pemakaian bahan bakar saat berkendara dan kemudian yang lebih pentingnya adalah lokasi parkir yaitu menyimpan lokasi parkir motor saat motor hampir dengan smartphone kemudian ada yang namanya notifikasi telepon, email dan pesan jadi memberikan notifikasi panggilan, pesan atau email di layar sekilometer nah juga terdapat yang namanya notifikasi malfungsi yaitu untuk memberikan notifikasi melalui aplikasi dan email jika terjadi masalah pada motor ya sangat penting untuk notifikasi malfungsi kemudian ada namanya ref dashboard ref dashboard itu adalah untuk menampilkan data perputaran mesin, indikator eco-riding, temperatur intake, minifold dan temperatur air radiator kemudian ada peringkat jarak tempuh dan eco-riding point artinya untuk memberikan kita informasi peringkat pengguna berdasarkan jarak tempuh dan eco-riding nah untuk aplikasi WECONNECT ini sangat-sangat penting ya dan bermanfaat bagi pengendara dan bisa dikatakan bahwa untuk aplikasi WECONNECT ini baru terdapat di motor all new Aerox 155 Connected dan juga all new NMAX 155 Connected dan all new NMAX 155 ABS jadi masih terdapat di dua tipe yaitu di Aerox dan NMAX yang bisa terkoneksi langsung dengan smartphone selamat menikmati kemudian kalau kita perhatikan dari jok untuk all new Arux 155 connected ini sudah didesain khusus dengan desain sporty ya berkontur ganda tentunya akan membuat kita ya akan mengendarai motor ini lebih nyaman lagi kemudian dari segi speedometer sudah full digital ya dan sangat informatif dan modern tentunya dengan adanya speedometer ya digital akan membuat setiap pengendara semakin percaya diri untuk motor-motor canggih seperti motor all new Arux 155 connected kemudian lampu depan dan belakang untuk all new Arux 155 connected ini sudah LED ya dan juga dilengkapi dengan DRL atau daytime running light ini tentunya akan menampilkan karakter premium dan sporty selain itu juga di motor all new Arux 155 connected ini sudah dibekali dengan adanya lampu darurat atau hajar lem untuk memberi tanda dalam situasi darurat sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1 dan kemudian memiliki spesius bagasi atau memiliki bagasi yang cukup luas tentunya dengan bagasi yang cukup luas kita bisa menyimpan helm full face ya kemudian desain bagasi yang luas ini dapat membuat berbagai perlengkapan berkendara kita dapat membangun nah mesin untuk motor all new Arux 155 connected ini juga sudah menggunakan liquid cool full pump ya artinya dengan adanya kepala cylinder baru dan ruang bakar yang kompak untuk mencapai rasio kompresi yang tinggi selain itu motor ini juga sudah menggunakan mesin jenis smart motor generator ya artinya dengan adanya mesin smart motor generator akan membuat suara motor lebih bagus saat mesin hidupkan nah selain itu untuk menghemat bahan bakar kendaraan kita maka ini juga sudah dilengkapi yang namanya stop and starting system yaitu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti spesifikasi yang dimiliki secara umum oleh motor all new Arux 155 connected ini kita mulai dari dimensi panjangnya di 1980 mm lebarnya di 700 mm dan tingginya di 1150 mm kemudian jarak sembuh roda di 1350 mm kemudian jarak terendah setanah itu di 143 mm kemudian tinggi tempat duduk di 790 mm kemudian terhadap isi di 122 kg untuk ke connection version atau versi standarnya kemudian untuk versi absnya di 125 kg nya kemudian kapasitas tanky bensin yang dimiliki oleh oleh all new Arux 155 liter kemudian tipe mesin sudah menggunakan liquid gold for stroke SOHC kemudian susunan cylinder di single cylinder kemudian diameter langka itu 58 x 58,7 mm kemudian perbandingan kompresi di 11,6 banding 1 volume cylinder di 155,0,9 cc kemudian daya maksimum mampu membutuhkan di 11,3 kW atau sebanding dengan 98.000 npm kemudian torsing maximum yang dimiliki oleh motor ini di 13,9 nm per 6500 rpm kemudian sistem starter sudah menggunakan electric starter kemudian sistem perumatan sudah menggunakan wet sound kemudian kapasitas mesin di total satu liter dan berkala di 0,90 l kemudian sistem bahan bakar sudah menggunakan tool injection kemudian tipe coping drying centrifugal automatic kemudian tipe transmisi sudah menggunakan fiber automatic kemudian dari rangka tipe rangka menggunakan underbone dan suspensi depan menggunakan telescopic kemudian suspensi belakang menggunakan unit swing kemudian tipe ban sudah menggunakan tubeless depan dan belakang kemudian ukuran ban depan di 110 per 80 14 ring kemudian ban belakang menggunakan ukuran ban di 140 per 70 14 inch kemudian rem depan sudah menggunakan disc brake kemudian rem belakang menggunakan drum brake kemudian kalau sistem kelisterikan sistem pengapian sudah menggunakan PCI kemudian tipe baterai menggunakan ITZ 7 volt atau connect untuk versi konektif dan untuk versi sender menggunakan baterai NTZ 6 volt kemudian tipe busi menggunakan NGK per CPR8 EA9 kemudian kembali ke informasi tentang harga di bulan Oktober ini untuk only r155 connected version atau versi standarnya di harga order Jakarta Rp 25.900.000 dan untuk pembelian tunai kita bisa berikan dengan diskon hingga 300.000 dan untuk dp-nya sudah bisa di dp 1.400.000 rupiah ya dengan adanya diskon 1.200.000 dari dp-sistem 2.600.000 rupiah kemudian untuk versi aeros ABS connected di harga order Jakarta Rp 29.400.000 rupiah kemudian dari dp-sistemnya sudah bisa dimulai dari 3 juta dengan diskon 800.000 rupiah jadi untuk all new r155 connected sudah bisa di dp 2.200.000 rupiah nah demikian informasi tentang spesifikasi serta harga all new r155 connected atau dengan nama lain jenis sport scooter yang diakui oleh ASEAN dan masih memimpin power weight ratio nomor 1 ASEAN ya untuk jenis skuter 155 cc dan apabila teman-teman ada yang berminat untuk membeli motor all new r155 connected bisa langsung hubungin PT Sumbermas motor ya sejak beretabek dealer kita ada di kalibata kemudian di selama jati kemudian juga ada di condet dan juga ada di gandul dan juga kita berada di depo arah hakim dan juga kita ada di cakung ya atau bisa langsung dialing dengan saya di 0812-6463-213 ya kita melayani penjualan motor seluruh Jabodetabek terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati